Halo guys, Youtube Lovers dimanapun anda, selamat datang kembali di STR News TV Rizky DA dikabarkan talak cerai, let's take kejurah Rizky Bilar begini Sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Dilansir dari intipseleb.com, pernikahan Rizky 2R atau Rizky DA dan Nadia Mustika Rayu yang diresmikan pada 17 Juli 2020 dikabarkan sedang berada di ujung tanduk Berbanding terbalik dengan mantan pacarnya, let's take kejurah yang semakin mesra dengan Rizky Bilar Baru-baru ini Rizky DA terlihat mengunggah suatu postingan dari akun atnegeriakhirat.official mengenai doa untuk mempermudah suatu masalah Sontak unggahannya ini menarik banyak perhatian dan ada yang berspekulasi jika jebolan dangdut akademi ini mengisyaratkan keretakan rumah tangganya bersama Nadia Mustika Rayu Sebelumnya, Nadia sempat mengunggah sebuah instastory yang berisi kata-kata mutiara yang menunjukkan doanya kepada Tuhan untuk memperbaiki sikap seseorang Yuk simak kisah selengkapnya Diduga sedang berselisih Saat menikah pada 17 Juli 2020 lalu, Rizky DA dan Nadia kerap kali mengumbar kemesraan di akun Instagram masing-masing Tetapi selang beberapa lama kemudian, Rizky kedapatan menghapus potret kebersamaan mereka Lantas hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait keharmonisan rumah tangga Rizky DA dan Nadia Baru-baru ini, tepatnya pada Selasa 1 September 2020 malam, Rizky DA kedapatan membagikan unggahan dari at negeriakhirat.official di instastory yang mengisyaratkan jika dirinya sedang berusaha Ia memancatkan doa kepada Tuhan untuk mempermudah urusan dan menenangkan hatinya Namun sebelumnya, Rizky 2R mengaku sedang tidak ada masalah dan kabar pernikahannya sedang baik-baik saja serta jauh dari potensi perceraian Aman-aman saja sih sebenarnya, kata Rizky DA Saat disinggung mengenai penghapusan foto pernikahan dan momen bersamanya dengan Nadia, Rizky 2R malah berdalih Hal itu merupakan hak dan pilihannya untuk memprivasi sendiri Sebelumnya, Nadia pernah kedapatan curah di instastory miliknya yang menyindir soal jodoh Kamu bukan milikku, aku paham benar soal itu, maka aku memintamu bukan darimu Tapi dari Tuhan yang menciptakanmu, dari Tuhan yang menciptakan wujudmu, dari Tuhan yang memperbaiki sikapmu, kamu bukan milikku Aku paham benar soal itu, maka aku memintamu bukan darimu, tapi dari Tuhan yang menciptakanmu, dari Tuhan yang menciptakan wujudmu, dari Tuhan yang memperbaiki sikapmu Papar Nadia Lesti Kejora dan Rizky Bilar dikabarkan tunangan Di lain kesempatan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampaknya makin mesra saja Saat pelantun pulepas dengan ikhlas itu dirawat di rumah sakit selama 2 hari 3 malam Rizky Bilar rela untuk menjenguk walaupun di tengah pandemi COVID-19 Bahkan, isu pertunangan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar tercium ke publik Namun, pelantun Kejora ini membantah kabar pertunangannya dengan Rizky Bilar Lesti Kejora menyatakan jika kabar tersebut hanyalah gosip semata Tetapi, ada yang menarik saat Lesti membantah kabar pertunangan Ia malah memasang ekspresi bahagia dan menyunggingkan senyum lebar Waduh, siapa itu dari siapa? Channel Youtube siapa? Halah, itu mah siapa? Gosip! Kata Lesti Kejora, dilansir dari intip seleb dari Youtube KH Infotainment Tampaknya, keadaan Lesti Kejora jauh berbeda dengan mantannya Rizky DA satu sisi Lesti Kejora makin mesra dengan Rizky Bilar Sedangkan rumah tangga Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu dikabarkan akan berakhir Padahal pernikahan itu baru saja berjalan selama 47 hari Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai